Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu yang mulia. Mengusulkan dana atau anggaran? Perencanaan ya, usulan anggaran. Usulan anggaran. Kapan usulan anggaran itu? Nah, saya karena belum menjabat sebagai Kepala Divisi Lasmel saat itu, saya secara rinci tidak mengetahui proses pengusulannya saat itu. Ikut tak saudara? Enggak ikut. Enggak ikut? Dari dokumen yang ada, bisa dibaca? Dari dokumen yang ada, ya diusulkan. Anggaran untuk pembangunan 7904 lokasi tadi. Kemudian setelah mengusulkan, kemudian mendapatkan pagu indikatif biasanya dari Kementerian Keuangan. Kemudian setelah pagu indikatif, terdapat biasanya alokasi pagu anggaran. Alokasi pagu anggaran? Berapa? Alokasi pagu anggaran saat itu hanya cukup untuk membangun 2.417. Oh, 2.400? 17. 17. Ya. Berarti pembangunan yang 7904 ini secara bertahap kalau begitu? Benar, secara bertahap yang mulia. Bertahap? Ya. Oke. Jadi yang diusulkan pertama berapa? Berapa titik? Ya, jadi secara bertahap yang mulia bisa saya jelaskan bahwa tahap pertama itu direncanakan membangun sebanyak 4.200. 4.200? Ya. Tadi 2.000 berapa tadi? Ya, mungkin saya jelaskan sedikit dulu yang mulia. Jadi tahap pertama sebenarnya direncanakan untuk membangun 4.200. Dan tahap kedua sisanya sebanyak 3.704. Nah, untuk tahap pertama itu atas usulan anggaran dari yang sudah disampaikan, itu hanya diberikan alokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan hanya cukup untuk 2.400. 2.400? 2.417. 2.417? Ya, sehingga Kementerian Kominfo mengusulkan penambahan anggaran lagi. Bentar dulu, yang 2.417 itu berapa? Berapa pagu anggarannya? Saya kurang begitu ingat. Yang mulia harus saya cek dulu. Lihatlah catatannya. Atau kelondongan, Pak? Ya, yang mulia. 2.400 itu tambah berapa? Jadi 4.000 berapa? 4.000 berapa jadinya? 4.200 total. Apakah itu sekalian anggarannya itu atau? Ya, total anggarannya sudah kemudian disetujui untuk 4.200 akhirnya. Berapa jadinya? Ya, sebentar ya, yang mulia. Saya... 10,8 triliun, yang mulia. 10,8 triliun? Ya. 10,8 triliun untuk 4.200. 4.200. 4.200, 10,4 triliun. 10,8 triliun. 8? Nah, 10,8 lagi. 10,8 triliun. Berarti, 1 titik, 1 tower, itu berapa anggarannya? Tidak sama. Oh, tidak sama. Bervariasi. 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 Berapa paling tinggi? Sekitar 2,6 miliar. 2,6 miliar satu tower. Satu tower. Satu tower. Tower itu kan, itu kan, yang tinggi yang tene itu kan. Tower dan perangkat. Dan perangkatnya. Telekomunikasi ya. Ya, segala macam peralatannya lah. Ya. Sampai itu berfungsi. Sampai berfungsi. Sampai dapat sinyal. Sampai keluar sinyal. Ya. Ya. Sampai hidup. Sampai keluar itu, 4G itu kan. Ya, yang beliau. Benar gak? Benar ya. Nah, oke. Jadi, 2 miliar lebih. 2,2 koma berapa? Ya, 2,6. Kurang lebih sekitar 2,6 miliar. Ya. Dengan perangkat-perangkatnya. Ya, kalau beli apanya itu saja berapalah. Ya. Besi sampai berapa ketinggiannya itu, Pak? Ya. Ya kan? Tapi peralatannya ini yang mahal barangkali? Ya, semuanya mahal, yang beliau. Oke. Itu perencanaan awal. Kemudian penentuan anggaran seperti itu. Apakah itu melibatkan tenaga ahli? Ya. Pada saat pengusulan awal, yang sepanjang saya tahu, belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ini anggaran tak sedikit, Pak. Bukan 10 miliar. Bukan 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. 1 triliun itu berapa juta, Pak? Ya. 1.000 juta. Nah ini. Masa tidak, setahu saudara tidak melibatkan tenaga ahli? Ya, setahu saya yang mulia. Lalu siapa yang menentukan sampai 2,6 miliar itu? Satu tawar dengan perangkat-perangkatnya? Kalau tadi 2,6 miliar itu setelah berdasarkan kontrak hasil lelang ya? Ya, selilang. Ya. Oke. Oke, ntar dulu. Tapi kan dari awal itu kan sudah dijelaskan itu, Pak. Iya kan? Satu tower, segini anggarannya. Taruhlah pemuanya di daerah yang lain, bervariasi. Tergantung kepada kondisi alam. Kondisi dan spesifikasinya lain-lain juga. Betul kan, Pak? Iya. Nah, tentu harus ada ahlinya itu, Pak. Ini enggak melibatkan ahli? Setahu saya di pengusulan anggaran awal belum. Belum. Belum ada? Iya. Oke lah. Jadi ini saya pegang ini omongannya Pak Mirza ini. Siap ya, Milihan. Iya. Dari awal itu memang belum ada itu melibatkan ahli. Ahli itu baru ketika akan mulai lelang, setahu saya. Akan mulai lelang baru? Iya. Tapi anggarannya sudah diusulkan sedemikian rupa. Sudah. Betul, Pak? Sudah, iya. Jadi yang 4.200 itu anggarannya 10,8 triliun. 10,8 triliun. Oke. Begitu ya? Iya, Yang Mulia. Lalu kapan pagu anggaran itu mulai? Pagu anggaran untuk, nah tadi Yang Mulia, karena kan di awal masih kurang. Hanya cukup untuk 2.417. Iya, terus? Nah, pagu anggaran yang pertama yang hanya cukup untuk 2.417 itu, seingat saya ditetapkan pada bulan November 2020. Kemudian untuk kekurangannya, itu sekitar bulan Mei atau Juni 2021. 2021? Iya. Itu ya? Iya. Itu yang 10,8 itu? Totalnya 10,8. Total 10,8. Iya. Kalau yang awal tadi berapa dikabulkan? Sebentar, saya tadi masih mencari. Iya. Ya, mau izin Yang Mulia mencari dulu. Iya, tidak apa-apa. Untuk awal, untuk yang cukup untuk 2.417 itu 6 triliun, 0,75. 6 triliun? 6,075. Iya, lebih dari 50 persen lah. Iya. Iya kan Pak? Iya. Terus kemudian yang kedua? Sisanya 4,8 itu di bulan Mei atau Juni 2021. 2021? Iya. Oke, sudah ada itu anggaran 10,8 triliun. Sudah ya? Sudah. Sudah ada anggaran itu disahkan, itu melalui rapat-rapat di DPR RI. Saya tidak tahu ya Mulia. Tidak tahu, ya itulah. Kemudian juga ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Begitu Pak? Iya. Iya kan? Baru dikucurkan. Sudah ada dana 10,8. Kapan dilakukan pelelangan? Pelelangan itu dimulai pada bulan, pada tanggal 16 Oktober 2020. 16 Oktober? 2020. 2020. Oke. Dengan prakualifikasi? Dengan? Prakualifikasi. Dengan prakualifikasi. Iya. Saudara, nah sekarang sebagai pengguna anggaran adalah siapa? Menteri kan? Menteri. Siapa kuasa pengguna anggaran? Direktur utama BAPTI, Pak Anang Latif. Pak Anang Alamak. Pak Anang Alamak adalah kuasa pengguna anggaran. Ya. Pengguna anggaran jelas ex officio adalah menteri. Ya. Di lembaga yang bersangkutan. Betul lah Pak? Ya. Saya tidak tahu ya Mulia. Ya itulah. Menteri apapun dia sebagai PA Pak. Pengguna anggaran. Ya. Ya di departemennya masing-masing. Begitu loh Pak. Saya Iryana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.